Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andi Pujanto Dalam channel Akuntansi Pendidik Belajar Akuntansi Lebih Mudah Dalam video ini kita akan membahas Latihan soal pembuatan Laporan keuangan perusahaan jasa Berdasarkan kertas kerja Atau neraca lacur Khususnya kita akan membuat Laporan keuangan laba rugi Laporan perubahan modal Dan laporan neraca Untuk Anda yang saat ini masih kebingungan Dalam membuat laporan laba rugi Membuat laporan perubahan modal Ataupun membuat laporan neraca Silahkan simak video ini Dengan baik sampai selesai Dalam membuat laporan keuangan Berdasarkan neraca lacur Kita nanti hanya akan Melihat kolom laba rugi Dan kolom neraca Sehingga neraca lacur ini kita lipat Untuk memudahkan kita dalam Fokus pembuatan laporan keuangan Nah setelah kita lipat Maka yang terlihat dalam neraca lacur ini Hanya ada kolom Nomor akun Nama akun Laba rugi dan neraca Nah ini adalah Neraca lacur Saya tulis Biar tidak bingung Teman-teman Sekarang kita akan mulai Membuat laporan keuangan Perusahaan jasa Dengan bantuan neraca lacur Atau kertas kerja Laporan keuangan yang dapat dibuat Dengan bantuan neraca lacur secara urut Yaitu mulai dari Laporan laba rugi Laporan perubahan modal Dan neraca Laporan laba rugi kita buat pertama kali Kemudian dilanjutkan Pembuatan laporan perubahan modal Dan selanjutnya Laporan neraca Mengapa laporan laba rugi diletakkan di awal? Karena informasi dalam laporan laba rugi ini Yaitu laba atau rugi Nantinya akan digunakan pada saat membuat laporan perubahan modal Selanjutnya Laporan perubahan modal Nanti akan menginformasikan kepada kita Tentang saldo dari modal akhir Dan modal akhir ini Nantinya akan disampaikan Atau disajikan dalam neraca Sehingga urutan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa Yaitu pertama Laporan laba rugi Yang kedua Laporan perubahan modal Dan yang ketiga Neraca Baik, sekarang kita akan mulai membuat laporan laba rugi Untuk perusahaan jasa Pada statikasus salon Zafira Dalam pembuatan laporan laba rugi Dengan bantuan neraca lajur Kita melihat kolom laba rugi Pada kolom laba rugi di neraca lajur Kita dapat menemukan saldo dari pendapatan dan saldo dari beban Nah, saldo dari pendapatan dan beban-beban inilah yang akan dicatat dalam laporan laba rugi Baik, sekarang kita mulai mencatat saldo pendapatan jasa yang ada dalam neraca lajur salon Zafira Di sini pendapatan jasa Rp13.500.000 Dalam neraca lajur Ditulis dalam bentuk ribuan Nah, sekarang kita akan mencatatnya Dalam laporan laba rugi dalam kondisi yang sebenarnya Sehingga nanti saya catat Rp13.500.000 Nah, sekarang dalam laporan laba rugi sudah kita catat pendapatan jasa sebesar Rp13.500.000 Kita cari lagi apakah masih ada pendapatan dalam neraca lajur ataukah sudah tidak ada Ternyata dalam neraca lajur untuk akun pendapatan hanya satu yaitu pendapatan jasa Sekarang kita akan mencatat beban-beban yang ada dalam neraca lajur ke dalam laporan laba rugi perusahaan jasa salon Zafira Di sini kita tulis beban-beban Karena ada beberapa beban dalam neraca lajur Yang pertama beban geji Saldo Rp400.000.000 dalam neraca lajur Saya tulis Rp400.000.000 dalam laporan laba rugi Kemudian beban sewa gedung Rp100.000.000 Rp125.000.000 Berikutnya beban listrik telpon dan air Sebesar Rp600.000.000 Berikutnya beban perlengkapan Sejumlah Rp1.750.000 Berikutnya beban penyusutan peralatan Sebesar Rp270.833 Yang terakhir beban penyusutan gedung Sejumlah Rp166.666 Nah kita jumlah dulu beban-bebannya Dalam laporan laba rugi Nah setelah kita jumlahkan Total beban-beban Yaitu Rp3.312.500.000 Nah sekarang dalam laporan laba rugi Sudah ada saldo total untuk pendapatan jasa Yaitu Rp13.500.000 Dan saldo total beban Yaitu Rp3.312.500.000 Maka selanjutnya kita dapat menghitung Berapakah saldo laba ataupun rugi Terjadi laba jika pendapatan lebih besar Dibandingkan beban-beban Sebaliknya terjadi rugi Apabila pendapatan lebih kecil Dibandingkan beban-beban Nah jadi Rp13.500.000 dikurangi dengan Rp3.312.500.000 Hasilnya yaitu Rp10.187.500.000 Dan inilah laba Yang diperoleh perusahaan jasa Salon Zafira Pada periode Januari 2021 Nah teman-teman Sekarang kita sudah membuat Laporan keuangan yang pertama Yaitu Laporan laba rugi perusahaan jasa Untuk Salon Zafira Selanjutnya kita akan membuat Laporan perubahan modal Untuk membuat laporan perubahan modal Maka kita melihat kolom neraca Dalam neraca lajur Salon Zafira Nah dalam laporan perubahan modal Kita akan menuliskan seberapa besar saldo modal awal Salon Zafira Lalu mencatat saldo laba atau rugi yang terjadi Dan kemudian saldo prive apabila ada Kemudian nanti akan diperoleh modal akhir Salon Zafira pada periode Januari 2021 Baik langsung saja kita lihat Neraca lajur khususnya kolom neraca Kita cari saldo modal Zafira Dalam neraca lajur modal Zafira Tercatat Rp17.500 Kita akan mencatatnya dalam laporan perubahan modal Sebesar Rp17.500.000 Disini saya tulis modal awal Lalu berikutnya kita mencatat Besarnya laba yang telah diinformasikan Dalam laporan laba rugi yaitu Rp10.187.500 Berikutnya dalam neraca lajur Kita melihat saldo prive Yaitu sebesar Rp1.000.000 Dalam laporan perubahan modal Kita tulis Rp1.000.000 Nah sekarang kita sudah mencatat modal awal Sudah mencatat laba Sudah mencatat prive Nah laba ini akan mencatat modal awal Sedangkan prive akan mengurangi saldo modal Sehingga kita perlu menghitung selisih antara laba dan prive Nah kita hitung Rp10.187.500 Dikurangi Rp1.000.000 Hasilnya yaitu Rp9.187.500 Berarti terjadi penambahan modal sebesar Rp9.187.500 Selanjutnya kita akan menghitung Besarnya modal akhir Salon Zafira Sampai dengan Periode Januari 2021 Modal akhir Salon Zafira Dihitung dengan modal awal Ditambahkan dengan penambahan modal yang terjadi Yaitu Rp17.500.000 Ditambah Rp9.187.500 Hasilnya yaitu Rp26.687.500 Nah sekarang kita sudah membuat laporan keuangan yang kedua Yaitu laporan perubahan modal Berikutnya kita akan membuat laporan neraca Laporan neraca Bentuknya seperti ini Jadi disini ada nomor akun Aktifa Dan saldonya Kemudian sisi kanan ada nomor akun Pasifa Dan saldonya Aktifa Terdiri dari Harta Jadi seluruh jenis harta Yaitu Harta lancar Harta tetap Dan harta jenis lainnya Sedangkan pasifa Terdiri dari Hutang Dan modal Laporan neraca Kita buat dengan melihat Pada neraca lajur Khususnya kolom neraca Nah kita mulai saja Dalam membuat laporan neraca Kita tulis disini Seluruh jenis harta Yang ada dalam Neraca lajur Yang pertama disini Yaitu Kas Saldonya Rp7.850 Berikutnya Piutang usaha Saldonya Rp2.000 Berikutnya Perlengkapan Saldonya Rp13.000 Nah kita lihat Di neraca lajur Setelah kode Harta 113 Ternyata ada Kode Harta 114 Yang letaknya Di bawah Disini yaitu Sewa Gedung Dibayar Di muka Jadi kita tulis urut Dalam neraca 114 Kodenya Nama akunnya Yaitu Sewa gedung Dibayar Di muka Saya singkat Sewa gedung DTM Dibayar Di muka Jumlahnya Yaitu Rp625 Kemudian Kita lanjutkan Ke atas Ada Peralatan Mohon Mohon maaf Ini salah Perlengkapan Disini Rp250 Dan saldo Peralatan Disini Rp13.000 Selanjutnya Ada Akumulasi Penyusutan Peralatan Saldo 2270,833 Nah disini Akumulasi Posisinya Kredit Berlawanan Dengan Akun Peralatan Jadi Dalam Neraca Kita beri Tanda kurung Yang artinya Mengurangi Peralatan Sebesar 2270,833 Berikutnya Gedung Saldo 10.000 Nah setelah Gedung Ada Akumulasi Penyusutan Gedung Jumlahnya 166,66 Pada Neraca Lajur Dicatat Pada Posisi Kredit Ini Menandakan Kita harus Mencatatnya Dalam Neraca Dengan Tanda Kurung Karena Ini Bersifat Mengurangi Nah kita Lihat Pada Kolom Neraca Sudah Tidak Ada Lagi Untuk Akun Aktiva Sekarang Kita Mencatat Kolom Pasiva Nah kolom Pasiva Dalam Laporan Neraca Kita Isi Dengan Seluruh Saldo Hutang Dan Modal 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 Yang kita Catat Dalam Kolom Pasiva Ini Modal Akhir Bukan Modal Awal Modal Awal Ini Ada Di Neraca Lajur Yaitu 17.500 Tapi Ini Bukan Yang Akan Kita Catat Melainkan Yang Akan Kita Catat Yaitu Modal Akhir Modal Akhir Kita Dapatkan Pada Laporan Perubahan Modal Disini Modal Akhirnya Yaitu 26.687.500 Inilah Yang Akan Kita Catat Pada Laporan Neraca Bukan Modal Yang Ada Di Neraca Lajur Kita Tulis Disini Hutang Usaha 4.500 Kemudian Untuk Hutang Masih Ada Kita Lihat Ada Hutang Gaji Sebesar 100 Nah Setelah Hutang Tidak Ada Selanjutnya Kita Catat Modal Akhir Salon Zafira Yaitu Modal Akhir Salon Zafira Yang Tercatat Dalam Laporan Perubahan Modal Yaitu 26.687.500 Nah Setelah Kita Mencatat Pada Kolom Aktiva Dan Pasiva Maka Selanjutnya Kita Jumlahkan Kolom Saldo Pada Aktiva Dan Kolom Saldo Pada Pasiva Nanti Jumlahnya Antara Total Saldo Aktiva Dan Total Saldo Pasiva Harus Sama Setelah Kita Hitung Yaitu Total Saldo Aktiva Dan Total Saldo Pasiva Hasilnya Yaitu 31.287,5 Disini Sama 31.287,5 Nah Teman-teman Sekarang Kita Sudah Membuat Tiga Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Dengan Berbantuan Neraca Lajur Yaitu Laporan Labarugi Laporan Perubahan Modal Dan Terakhir Laporan Neraca Saya Simpulkan Bahwa Pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Bisa Lebih Mudah Dengan Menggunakan Neraca Lajur Untuk Laporan Keuangan Yang Dibuat Dengan Neraca Lajur Yaitu Ada Laporan Labarugi Laporan Perubahan Modal Dan Neraca Untuk Membuat Ketiga Laporan Tersebut Kita Melihat Kolom Labarugi Dan Kolom Neraca Pada Neraca Lajur Khusus Untuk Laporan Labarugi Kita Melihat Kolom Labarugi Pada Neraca Lajur Untuk Membuat Laporan Perubahan Modal Dan Laporan Neraca Kita Melihat Kolom Neraca Nah Demikian Pembahasan Tentang Cara Membuat Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Berdasarkan Neraca Lajur Semoga Video ini Bisa Memberi Manfaat Untuk Anda Dalam Belajar Akuntansi Khususnya Dalam Mempelajari Cara Pembuatan Laporan Keuangan Pada Video Berikutnya Akan Dibahas Tentang Laporan Arus Kas Jadi Untuk Anda Yang Belum Menguasai Atau Belum Bisa Membuat Laporan Arus Kas Silahkan Tonton Video Selanjutnya Salam Sukses Dari Kami Akuntansi Pendidik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh